Ini kira-kira bocoran yang terbaik, udah ada belum? Ikan koi, beribu kekekalan, jadikan pengalaman guru besarku Selamat pagi, koi lover, jangan lupa bahagia Hari ini kita disempat nyastro koi Enak terus kali ini, jam lu rawan nih Ngomten siang-siang, jam 2 siang Ngomten Kita diatrokoi, hari ini ada acara Panen, panen ikan azukari Yang pertama, jenisnya gosiki Dari kolam lumpur dibawa ke kolam Filter Kemudian nanti ikannya akan dijuri Setelah mungkin 2 minggu lagi ya, dikasih makan dulu Biar signing Warnanya biar naik Biar nanti para pembeli Dari azukari ini Puas, kalau ikannya itu strong Shining gitu ya Nah ini mas hendi Permisi ya Ini tadi acara kita apa aja hari ini Ini tadi satu kolam Yaitu khusus untuk KC Asagi Kalau yang azukari Nanti dijuri kapan? Dijuri tanggal 5 September Sekarang tanggal 15 Berarti berapa hari? 20 hari lagi Ini kenapa kok? Sekarang dipanen jurinya 20 hari lagi itu kenapa? Jadi ikan di kolam mupon Dan biasanya banyak kutu Atau mungkin Masih ikan Masih ada bakteri Saya belum tahu Jadi untuk di karantina Ditreatment Masuk kolam filter Jadi nanti dikasih obat kutu Atau nanti ditambahin Probiti kapa Jadi kan biar Nanti panen Dan dijuri Setelah dijuri Dikirim ke customer Atau pemilik ikan Sudah ready Ikan sudah sehat Iya kan Bener kan Ikannya dikasih perawatan dulu Seperti cewek-cewek itu kan Kasih skin care Iya betul Jadi nanti langsung Nanti dari kolam Sawah nanti dikirim Oke mantap Terus ini Dapat berapa ikan ini? Seratusan Kurang lebih seratus ya? Ini Asagi Asagi yang dipilih Tadi dipilih oleh Senior-senior kita Nah ini sedang dilakukan seleksi Oleh para senior-senior kita Disini ada Mas Zindra Kuniawan Ada Pak Nanang Ada Mas Najib Dari Naga Hitam Ini kita tanya dulu Kepada Mas Zindra Ini orangnya ada disini Aduh Senior apa ini mas? Sama senior apa mas? Kalau senior Seniornya sampai Juga Sama saat ini Sama senior Nah ini untuk Pemilihan Asagi Yang baik nih Dilihat dari apanya dulu Kalau saya ringnya Ring Jaring ya? Iya Terus? Tidak bocor Tidak bocor Tidak bocor itu berarti Merahnya enggak meletik gitu? Iya Ya enggak Naik ke atas mas Ring birunya Ring birunya enggak naik? Ring merahnya? Merahnya enggak naik ke ring biru Oh merahnya Warna merahnya enggak naik ke ring biru Sama kebersihan kepala Kepala harus bersih Kalau untuk kualitas disini tadi gimana? Rata-rata Lumayan mas Bagus tadi Ini area-nya ada yang bakalan champion Iya dong? Ada yang bakalan champion Ada Sip Mantap Ini dari mas Jendral Sekarang pak Nahan Ini seniornya senior Seniornya senior ya? Seniornya senior Oke pak Monggo pak Pendapatnya bagaimana pak Tentang Asagi nya pak? Asagi nya bagus Bagus Hah? Ya Selaik keren teriannya ya hampir sama lah Dengan yang dikatakan Kohendra tadi Sama ya? Ya udah beda Jadi enggak meletik Iya ringnya bagus Kepala putih Kalau batas merah itu Seberapa ya pak ya? Batas merah itu sebenarnya kalau Asagi untuk sesekian itu ya Berapa ya? Sekitar setelon lah Setelon Sepertiga dari tubuh itu Berarti dibawahnya garis tengah tubuh itu Benar Benar Itu garis apa sih Jendral ini? Ya Pokoknya ada garisnya ya Aku lupa namanya Jadi di Bahasannya membawa ulet ya Di bagian sisi tubuh ikan koi itu ada garisnya Kalau untuk Asagi berarti batasnya di bawah garis itu ya pak ya Jangan sampai naik Kalau kepala pak Merahnya Merahnya di kepala gimana? Kalau di kepala sebenarnya enggak Kalau di keluar enggak jadi masalah kok sebenarnya Kalau di kepala Yang penting badannya merah Kalau kepala pipi memang harus merah atau boleh? Yang bagus harus merah Harus merah ya? Oke Ini pak nanang ya Ini juri HP hari ini Sekarang kita tanya mas Najib Halo pak na Apa kabar pak na? HP HP Pak na tadi kan milih dari yang pertama ini Pak Najib dari Naga Hitam Ini apanya Naga Hitam? Apa? Kesetnya mas Hah? Buntutnya ya? Iya Buntutnya Naga Hitam Buntutnya Buntutnya Ini pak na dari Naga Hitam Nah ini tadi kan sudah seleksi yang pertama Milih dulu yang pertama Itu tadi gimana? Menurut pak Najib? Oh pak Najib tuh Mas nah Mas nah Dek Dek ya Dek Oke Dek Gimana menurut pak Najib ini? Lumayan bagus-bagus mas Lumayan bagus ya Tadi nemu yang bisa untuk show gak? Kayaknya nemu Kayaknya nemu Kayaknya nemu ya? Kayaknya nemu Banyak Ada berapa ekor kira-kira? Aku nemu tadi ada sekitar lima pak Lima ada ya? Nah lima ekor ada Jadi untuk kriteria ikan sudah disebutkan oleh Kohindra sama pak nanang Terus dari pak na Pak Najib Dek Dek ya Wiss Alambuh Jep 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 saksirmu Dapat lima yang calon show Dan kayaknya sudah maton juara Karena kemarin yang dari sini Diambil tiga ekor itu juara semua Dan dikembalikan kesini lagi Kemudian ikan ini nanti akan dikace Oleh pemiliknya dari Astrokoi Berarti ikan yang disini kualitasnya bagus ya Temu berapa kira-kira? Apanya Dari 1.500 ekor ini tadi Yang bagusnya nemu berapa ekor? Kira-kira Buat kace 100 ada lah 1 ada ya? Nah loh Dari 1.000 lebih Cuma diambil 100 Berarti gimana pak na? Ada pilihan lagi nggak? Kira-kira yang mau dibawa pulang? Kalau bawa pulang ada Bawa pulang ada? Ikut kace dulu tapi ya? Ya Ikut aja dulu Harus ikut kace? Enggak juga nggak apa-apa Enggak juga nggak apa-apa Hahahaha Disai ya Disai Pokoknya gelom ngemut sampai ke rumah Oleh dikembalikan Oke thank you pak na Samit samit Ini nanti akan di kace Kacenya mulai kapan? Setelah penjurian untuk azukari gosiki Bed pertama Ini masih September ini Berarti nanti masuk kolam lagi? Ini masuk karantina lagi Karantina? Ya Oke ini masuk karantina ya berarti ya? Ya masuk karantina di bed ini Ini masuk karantina Ada yang layak kontes nggak Pak Endi? Ada Tadi yang Kemungkinan Bisa Super Mini Atau Mini Champion tadi Bilangnya Coindra tadi Bisa ya? Ada yang siap Show berarti ya? Iya Ada yang Champion Ada yang Super Mini Berarti teman-teman nggak rugi kalau milih ini Nanti kira-kira Udah ketemu belum OB-nya berapa ini? Ini 400an 400an ya? Iya Oke nanti gabung aja grupnya ya? Grupnya mau disampaikan hari ini atau? Nanti ada linknya Oh nanti? Ya nanti dikirim linknya aja Oke boleh ya nanti ya? Nah ini teman-teman buruan untuk mendapatkan ikan dari Astro Koi Astro Koi ini lagi gencar-gencarnya bikin asagi Kalau kemarin gosiki Gosiki tetap ya? Tetap Gosiki tetap Untuk sampai azukari ke-6 sudah siap Wah Gosiki sampai azukari ke-6 sudah disiapkan? Ya disiapkan Wih biar Nah ini ada azukari ke-2 mau masuk juga Kalau asaginya ada lagi nggak? Ini kakaknya ini sebetulnya mau azukari juga Tapi belum saya naikkan nanti Oke ini kita tutup lagi? Mas Suba nanti bisa juga meliput untuk azukari yang azuki Sekarang masih c-35 Oh nanti aja Nanti saya mulai c-40 Oke Silahkan kita lihat Oke Silahkan kita lihat gosiki Gosiki Buka-buka Bapak TNI Ini gosikinya ada disini kita buka dulu Ini dimatikan bisa ya? Bisa Ini saiz berapa ini Wadi? Ini saiz 40-50an 40-50 cm Ya ini untuk azukari yang bed ke-2 Ya ini lebih gos ini Untuk benninya juga merahnya Wadam Koclo Veterannya juga isi mewah Nah ini yang ke-2 ini Nah ini lebih gos Ini yang ke-2 wuih lebih keren ini Bodinya lebih bagus Lebih gede Ini belum dikasih makan bagus ini Nanti di support untuk makan Sugiyama itu Ipor Oh ini nanti pakai Sugiyama ya? Oke Nanti pakai Sugiyama Untuk azukari yang ke-2 Ada gosiki berapa ekor nih Pak ini? 40 ekor Yang untuk doorpress 2 ekor Sama ya? 42 sama 40 ekor Doorpressnya 2 ekor Ini juga? Iya Oh ini sama ini? Yang ini gak begitu kelihatan Ini banyak Yang male Female Kalau itu male Oh yang sana male? Ya Yang sini female Ini kira-kira bocoran yang terbaik Udah ada belum? Ya nanti itu kan selera Selera ya? Kualitas sama Tinggal selera Dan nanti penjurian Ada Grand Champion Runner Up Best Incest Dan Juara satu Group Jadi Special Group Berarti Runner Up Grand Champion? Grand Champion Oh GC Ya Runner Up Runner Up Best Incest Atau Melati Press ini ya Melati Press Oh Best Variati? Ya bukan Oh Melati ya? Melati Press ya Pas B Melati Press Dan Special Group Special Group Mas Isal Eh Mahindra dong Ini terkenalnya Mahindra Kalau saya baca Manggilnya Isal Nah Ini Pursinya berapa bulan? Kurang lebih ini 8 9 bulanan 8 9 bulan? Sekarang yang tidak Lep Sekarang Itu Sekarang Sekarang Lepas Sekarang 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 Ini Kediatannya Pertumbuhannya lebih besar saat ini karena tempatnya luas dan ini dikit ikannya dulu cuma dikit porsi pakannya lost ini mas Ibuah bener ya Pak ini? adiknya yang pertama ini? iya adiknya iya tapi saiznya lebih gede nih? adiknya tapi kan selisinya enggak, satu kemudahan iya kayak yang wajikaruh ikanam itu kan adiknya-adiknya itu kan brandingnya satu bulan satu bulan branding adiknya oke, terus ini usia berapa berarti? ini sekitar 11 bulan 11 bulan? 11 bulan masuk yang terakhir di kolam utara? 11 bulan ya 11 bulan ya 11 bulan, saiznya berapa? 40-50 40-50, 11 bulan ya 11 bulan, aku ada 10 bulan, gak hitung-hitung iya 10-11an lah, ini terakhir diangkat ini aku enak gendut aja, aku enak dulu berarti kalau untuk yang kedua panen nanti berarti umur 15 bulan ini kan 4 bulan, gak ada 5 bulan ini berarti panennya dia pas usia 15 bulan? 15 bulan, iya oke harapan panen ukuran berapa ini? yaa 50 up nanti 50 up? yaa masuk 40-50 nanti panen kayak yang tadi ya? sebenarnya ada yang 60 ya kemungkinan bisa 60 jadi 50-60 mantap, keren jadi panen gosiki seperti yang tadi itu kan ada yang 60 kayak ya? yaa 50 bodinya masih 60 kurang dikit itu, sebelum aja kalau 60 kalau yang ini nanti menggunakan pakan sudiyama sudiyama impor, iya sudiyama yang apa ini? itu yang grow sama kaleng juga grow sama kaleng? iya sudiyama ada dua jenis yaitu grow dan kaleng oke, kalau untuk azukari nya nanti dimulai tanggal berapa ini? paling lambat tanggal 10 September 10 September ya? berarti ikan sudah masuk sebelum tanggal 10 ini berarti kan ikan sudah masuk kolam dulu ini berarti nanti masuk kolam lumpur? yaa nanti kalau lelangnya ya lelangnya tidak panen nanti cuma langsung naik lelang oh langsung ya? tapi panennya nanti kan 4 bulan lagi oke jadi masuk ini bulan Agustus September, Oktober, November, Desember itu panen Desember, Januari awal itu panen pencurian oke mantap jadi hari ini tadi kita panen azukari pertama kemudian panen lagi untuk Aceh Asagi kemudian ini mulai azukari yang kedua ketikannya masuk kolam tadi istilahnya azukari kedua ini kenapa dimasukkan kolam sekarang masalahnya kan selesai untuk pengukuran ikan untuk botol-botol sudah selesai semua? sudah selesai untuk naik lelang oke oke ini nanti masuk kolam yang kolam bekasnya juga yang utama? sama ya? ya tadi masuk ya kolamnya sama, perawatannya sama jadi ini mulai packing nanti terus langsung masuk kolam saya kasih pumpa besar-besar 2 tadi malahan oke jadi saya tambahin pumpa lagi untuk mengkondisikan bodi juga pengaruh ikan arusnya akan kenceng terus kedua yang utamanya untuk pumpa itu supaya oksigen terpenuhi dan ikan makannya lebih kenceng ya bodi juga tetap terjaga ya ya bodi tetap malah kegel kalau arus, ada arus berarti? ada itu jadi lalu pumpa itu ya dari sumber langsung keluar masuk air wah mantap air mengalir ya kalau saya melihat ini lebih lebih bagus istilahnya dari pattern kalau kualitas bodi sama masalah hidukannya juga sama bodi sama kalau untuk pattern ini lebih menyelok pattern ini lebih istimewa iya jauh ini? jauh ini tinggal nanti pakan impor insya Allah sudah mekar ya lebih top lagi harapannya mekar oke gitu dulu ya berarti kita lanjut ke siap ini di packing masuk awap oke sampai disini dulu pertemuan kita kali ini tetap alon-alon pokok lakson dan salam koi untuk perdapatan saya masuk ulang gimantan selamat menikmati 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 selamat menikmati